Keluarnya hasil PT UN Banjarmasin yang tidak menerima gugatan aliansi warga pasar batuah beberapa waktu lalu, pembuat dinas perdagangan dan perindustrian kota Banjarmasin berencana untuk mengamankan aset mereka di pasar tersebut dalam waktu dekat. Mereka juga memastikan anggaran dari APBN senilai 3,5 miliar rupiah untuk kerapitalisasi tersebut masih bisa dimanfaatkan oleh pemerintah kota Banjarmasin. Mereka juga akan menggelar rapat dan koordinasi dengan sejumlah SKPD terkait untuk pengamanan aset tersebut. Kabit pasar Rido juga meminta kepada dukungan SKPD lain terkait dengan program repitalisasi pasar batuah tersebut. Selain anggaran dari PBN, Pemko juga menyediakan dana pendamping sekitar 1,5 miliar rupiah. Terkait hasil putusan dari IPTUN untuk tidak menerima gugatan yang didayangkan oleh aliansi warga pasar batuah, kita akan melakukan rapat internal bersama SKPD teknis terkait untuk membahas kelanjutan rencana pembangunan dan repitalisasi pasar batuah yang rencananya tahun ini akan dilaksanakan. Di mana nanti hasilnya tersebut dari rapat koordinasi tersebut akan kita sampaikan ke pimpinan dan akan dibawa ke rapat yang lebih tinggi, yaitu di rapat porko bimda. Sehingga kita minta dukungan kepada seluruh porko bimda yang ada di Kota Bajakmasin untuk dapat mendukung program yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bajakmasin untuk penataan dan pengelolaan pasar di Kota Bajakmasin. Kalau untuk anggarannya sendiri dari pemerintah pusat seperti apa? Karena kemarin dapat mendapatkan dana dari APBN, dananya masih ditahan oleh kementerian karena setelahnya untuk tanah kan belum clean and clear. Sementara pihak di Seperdagin Kota Bajakmasin juga masih menunggu dari pihak aliansi pasar batuah terkait dengan rencana mereka melakukan banding atau gugatan kembali.